Kita ke informasi kuliner terutama untuk Anda, para pecinta lele di Surabaya, Jawa Timur. Ada warung pecel lele yang menawarkan cita rasa sambel terasi yang disajikan langsung di atas cobeknya. Ya, paling spesial memang makanan itu adalah sambelnya ya. Warung pecel lele ini sejak pukul 6 sore sudah buka dan sibuk melayani para pelanggan yang sudah datang. Ini bukan lomba mengulek sambel ya. Pemandangan seperti ini akan Anda temui setiap malam di salah satu warung lele di Surabaya, Jawa Timur. Ya, sejak pukul 6 sore warung pecel lele Cakdi Nganjuk di kota pahlawan ini langsung sibuk melayani para pelanggan yang sudah datang. Nah, ini nih yang unik dari pecel lele Cakdi. Sambalnya diulek satu persatu dan langsung disajikan ke penghujung. Wah, berapa cobek sambal yang diulek dalam sehari ya. Nah, pecel lele yang satu ini yang paling beda itu adalah dari sambalnya. Kan ini cobeknya sendiri-sendiri kemudian cabainya. Wow, ganti tadi hitung ya ada barangkali kalau 12 diici cabai. Belum lagi nih, aroma terasinya khas sekali. Yang paling diburu pelanggan di warung ini adalah lele goreng. Dalam sehari, Cakdi bisa menghabiskan 60 kilogram lele. Ditambah ikan lain seperti patin, nila, dan gurame, total ikan yang digoreng bisa mencapai satu kuintal. Pelanggan juga memburu sambal terasi warung ini. Tak peduli harus antri, yang penting hasrat lidah untuk mencicipi sedap nikmat sambal cobek Cakdi dapat terpenuhi. Ya, ada biasanya, ngantri dulu, nunggu di belakangnya, setelah ngantri, dapat tempat duduk, kita ambil tempat duduk, baru pesan. Bisa lebih dari 10 kali saya disini. Saya sangat menikmati disini, langganan dari mahasiswa dulu. Saya udah lama langganan disini, mbak, rasanya tuh enak banget. Yang bikin dance apa? Sambalnya sih beda dari yang lain, kalau ikan-ikannya kan udah banyak tuh, kayak lele gitu, tapi yang membedakan tuh sambalnya gitu. Untuk bisa menikmati pecul lele Cakdi Nganjuk ini, pelanggan tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Hanya perlu bayar 15 ribu hingga 30 ribu rupiah. Warung ini buka hingga pukul 1 dini hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.